Intro Ketua DPRD Kota Palangkaraya, ingatkan pandemi belum berakhir. Masyarakat diminta tetap lakukan upaya menekan penyebaran virus COVID-19 di Kota Palangkaraya. Selain itu, warga diminta tidak lengah akan kemungkinan munculnya parian baru. Ketua DPRD Palangkaraya Sigit Kayunianto mengatakan, upaya menekan penyebaran virus COVID-19 tidak lepas dari upaya dan kerja keras pemerintah bersama masyarakat. Dari sisi pemerintah, bisa dilihat melalui peran tim Satgas COVID-19, baik Satgas di tingkat provinsi, kabupaten, kota, tenaga kesehatan, aparat TNI Polri, unsur Forkopimda, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Palangkaraya. Pada kesempatan ini, Sigit juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pemerintah dalam menekan penyebaran pandemi virus COVID-19 ini. Ketua Asosiasi Dewan Kota se-Indonesia, Agdesi ini tetap mengingatkan, hendaknya masyarakat Kota Palangkaraya tidak lengah, dan selalu menerapkan protokol kesehatan, prokes, saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini ia sampaikan karena menurutnya pandemi belum berakhir. Maka dari itu masyarakat jangan sampai lengah, dan selalu menerapkan prokes, karena terbukti, dengan prokes ketat, penularan COVID-19 dapat dicegah hingga saat ini. Politisi Partai PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan, pentingnya disiplin menjalankan prokes ini, mengingat saat ini kasus aktif COVID-19 mulai meningkat kembali, terlebih saat masyarakat akan bersiap menyambut dirgahayu kemerdekaan RI ke-77. Untuk itu, Sigit mengingatkan, agar jangan sampai momen dirgahayu kemerdekaan RI ke-77 nantinya, justru menimbulkan klaster-klaster baru, dan kelonggaran yang diberikan pemerintah yang harus disikapi dengan bijaksana oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika kasus COVID-19 mengalami kenaikan, bukan tidak mungkin sejumlah aturan kembali diterapkan untuk mengendalikan penyebaran pandemi. Dari Kota Palangkaraya, Surya Adi Winata melaporkan. selamat menikmati. Terima kasih.